Suasa apabila diterjemahkan secara pikih yang berarti menahan diri, makan, minum, berhubungan badan secara sengaja dari subuh sampai maghrib. Ini definisi pikihnya, berarti selama Ramadan 30 hari kita tidak boleh makan dan minum serta berhubungan badan pada siang hari, malam harinya boleh. Adapun yang mereka secara tidak sengaja makan dan minum di siang hari, selama itu mereka dimaafkan dan tetap sah puasanya. Adapun mereka yang bekerja keras, tidak bisa melakukan cari napkah, kalau tidak melakukan makan pada siang hari, maka boleh ditolelir. Dia boleh tidak puasa dengan catatan selesai proyeknya dan luar Ramadan, dia tetap wajib membayar puasanya seperti jumlah yang ditinggalkan. Demikian juga bagi mereka yang perjalanan panjang, melebihi 83 km perjalanan sekali perjalanan dan mereka tidak mampu untuk menunaikan ibadah puasa, pun mereka dihalalkan dan tidak berdosa ketika tidak berpuasa, dengan catatan selesai perjalanan dan di luar Ramadan, dia harus membayar puasa seperti jumlah yang ditinggalkan. Demikian juga bagi mereka yang sakit pada bulan suci Ramadan, di mana penyakitnya telah diponis oleh dokter tidak boleh berpuasa, maka mereka boleh tidak berpuasa dan harus membayarnya sesuai dengan jumlah yang ditinggalkan. Tetapi bagi mereka yang berkehalangan tetap, uzur, tua bangkah, kemudian penyakitnya sudah dikatakan dokter tidak bisa sembuh, maka mereka boleh tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidya memberikan makan pakir miskin satu-satu orang, satu hari. Sidan Jumat yang saya muliakan, lalu bagi mereka yang tidak musafir, tidak dalam bekerja kerat, mereka tidak sakit, tidak ada halangan sama sekali, lalu mereka meninggalkan puasa satu hari, kata Nabi, biar kau ganti satu hari itu dengan satu tahun penuh puasa, tidak sama nilainya ketika kau dengan sengaja meninggalkan puasa. Alhamdulillah, kita semua puasa, tapi bukan puasa sekedar menahan lakpar minum dan berhubungan badan. Kalau hanya itu yang dimaksud kategori puasa yang hakikat, sesungguhnya kita tidak lebih dari binatang yang berpuasa. Ada ayam yang berpuasa, tidak makan dan minum ketika mengeram. Kalau hanya sekedar tidak makan dan minum, sesungguhnya bukan puasa itu yang dihendaki oleh Allah SWT. Meskipun secara pikir itulah puasa. Kalau tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dalam Ramadan, dan dia lakukan lillahi ta'ala, sudah gugur kewajibannya. Tapi nilai puasa yang diharapkan oleh Allah SWT, yang diharapkan membentuk jati diri kita sebagai Muslim, tidak ada faedah apabila kita tidak bisa mengendalikan diri. Karena puasa sesungguhnya, makna terpentingnya adalah pengendalian diri. Air putih, nasi, hubungan suami istri, bagi mereka yang memang suami istri, sesungguhnya bukan haram. Halal, air putih tetap halal, nasi tetap halal, istri tetap halal, tapi dikendalikan. Kapan? Sudah di maghrib. Itu artinya bahwa orang yang berpuasa, jangankan yang haram, yang halal saja dia mampu tahan dirinya. Bapak mau lihat paedah, hasil dari puasa Bapak selama Ramadan ini, bukan sekarang. Karena Bapak pasti tidak akan berani makan di siang hari. Mau lihat hasilnya puasa tak nanti, bulan 11 yang akan datang ketika pilkada. Kalau Bapak mampu menolak serangan fajar, itu aslinya berhasil puasamu. Tidak seperti pemilu yang lalu. Tapi kalau serangan fajar kau tidak mampu tolak, sesungguhnya puasamu, kata Al-Nabi, tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Anda berdagang, kalau ada di sini kasir, toko-toko kecil, toko-toko supermarket, Indomaret, Alfamaret, dan sejenisnya, ada uangnya pembeli, 100 rupiah, lalu kau ganti dengan permen, dan dia tidak ikhlas, sesungguhnya tidak ada gunanya puasamu, karena kau ambil uangnya orang. Meskipun 100 pera. Kan dia bilang sama nilainya, apa betul itu gula-gula sama dengan 100 rupiah? Mau kau dikumpulkan itu gula-gula? Cukup satu bungkus bayar pakai minyak goreng. Tentu tidak. Maka orang yang tidak menggelikkan haknya orang, sama hukumnya kau makan uang haram. Begitu juga tukang parkir. Kalau kau minta pembayaran parkir 2 ribu, dan itu notanya harus 2 ribu, dan kau ambil, kau tidak sobek notanya, sama itu namanya pungli. Tidak ada gunanya puasamu. Kalau orang korupsi, Pak 10 miliar masuk neraka, di dunia nak nikmati jitu 10 miliar. Puna parkir jah? Dan itu bertumpuk-bertumpuk. Anu bicu-bicu-bicu masih puluh-nasih puluh, mati hatimu. Nagara-gara anu bapicu imu kau anggap enteng. Maka saudaraku, latihan Ramadan, sebulan Ramadan ini, bukan sekedar menahan makan dan minum, tapi membiasakan diri, untuk tidak menyentuh yang bukan hak kita. Karena orang berpuasa, air minum itu halal, Pak. Tapi tahan, pura pijuk magaribi. Orang yang sukses puasa, jangankan yang bukan haknya. Yang haknya saja, kalau belum tiba saatnya, tidak boleh. Itulah makna yang terpenting dari puasa. Yang berikutnya, makna dari puasa, setelah menahan diri dari makan dan minum, pengendalian diri, kejujuran, Bapak masuk kamar, siang hari panas, teguk air putih, tidak ada yang melihat, Pak. Tidak ada yang tahu, kecuali Allah SWT. Kenapa Bapak tidak lakukan, minum secara sembunyi-sembunyi, makan secara sembunyi-sembunyi, lalu keluar lagi seolah-olah, tidak makan dua hari. Bapak bisa lakukan, tapi kenapa kita tidak lakukan? Karena kita tahu, Allah melihat kita. ini mah kau pegang anak muda. Kalau ini kau pegang, insya Allah selamat kau dengan hubungan perzinahan. Berangkali kau bisa, terhindar dari CCTV, di tempat redup-redup di rumah kosong. Tapi Allah tahu, makna orang yang berpuasa dengan baik, dia mampu, yakin bahwa Allah selalu melihat dia. Yang ketiga, makna dari puasa itu, adalah berbagi. Bagi kita yang sama, Ramadan baru puasa, coba rasakan, hari pertama loyo betul kita. Hari kedua makin loyo. Itu baru kita tidak makan, dari subuh sampai maghrib. Dan baru satu dua hari. Bagaimana saudara kita, yang berhari-hari kadang makan secukupnya, maka sesungguhnya, orang yang berpuasa itu, nilai yang ingin dipetik adalah, tenggang rasa, tepo seliru. Orang yang baik puasanya, tidak membiarkan tetangganya kemiskinan, sementara dia berlebihan. Orang yang baik puasanya, dia tidak bahagia melihat, orang yang susah dalam hidupnya, orang yang susah di sekitarnya, ada orang susah di sekitarnya, menjadi beban pikirannya. Itulah hasil dari puasa. Mari kita koreksi diri. Kalau sudah ada nilai-nilai itu, dalam diri kita, Alhamdulillah, adalah makna dari puasa. Dan sesungguhnya, yang keempat, makna puasa yang kita hadirkan ini adalah, menghapuskan dosa dan kesalahan, atas yang kita lakukan selama ini. Bapak punya dosa dan kesalahan selama ini, melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masuk Ramadan. Dengan berpuasa lillahi ta'ala, Rasulullah s.a.w. memberikan informasi, Allah mengampuni dosanya, orang yang berpuasa lillahi ta'ala, dia tahan diri puasanya, dengan sebaik-baik rukun-rukun puasa. Allah ampuni dosanya yang telah lalu, dan yang akan datang. Sehingga masuk satu syawal, Aidul Fitri, kita rayakan kemenangan kita, dengan makna, kembali menjadi suci. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimu'um. Maafkan, Barakallahu li walakum wa'izaizil mu'minin, innahu huwal ghafurur rahim.